Pengembudi Avanza Inisial OS yang menabrak dan melindas MBP hingga tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur, akhirnya ditangkap. Kini OS pun ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan serta terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. OS sudah diamankan saat didatangi rumahnya di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi pada Rabu 14 Juni 2023 malam. OS diamankan tanpa perlawanan. Ia diberi nasihat oleh sang ibu agar bertanggung jawab karena telah menabrak korban. Ibu OS pun turut diperiksa sebagai saksi karena saat kejadian pelaku sedang berkendara untuk mengantarkan sang ibu ke tempat kerja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kini OS sudah diamankan di unit lakasat lantas Jakarta Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut atas kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan MBP. Sebelumnya diberitakan, seorang pengendara sepeda motor berinisial MBP tewas setelah ditabrak hingga dilindah sebuah mobil di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Aksi kecelakaan tersebut terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial, salah satunya diunggah di akun Instagram at Kamerapristiwa. Terlihat sebuah mobil yang melaju cepat tepatnya di jalan raya menuju gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur, mengejar persepeda motor dan langsung menabrak dan melindas korban. Insiden kecelakaan tersebut diketahui terjadi pada Rabu 14 Juni 2023 sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV, korban sempat terseret beberapa meter. Mobil tersebut kemudian melindas korban dan melesat melarikan diri ke dalam ruas jalan tol. Ketika itu pelaku tengah mengantar sang ibu ke tempat kerja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini pelaku sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian akibat peristiwa yang menewaskan sang pengendara motor tersebut.